Maka nanti teman-teman, kalau kita mendefinisikan kalimat cinta, setidaknya kita akan menemukan dua bagian. Satu ada perasaan cinta, dua ada perasaan nafsu itu. Apa bedanya? Simple. Tidak ada yang salah dengan cinta. Karena cinta itu adalah anugerah rasa yang diberikan oleh Sang Maha Cinta. Yang sering jadi salah dalam cinta itu bukan cintanya, tapi cara mengekspresikan cinta itu sendiri. Cinta itu rasa yang sangat mulia, betul gak sih? Betul gak? Jadi tidak ada yang salah dengan cinta yang jadi masalah cara kita mengekspresikan cinta itu. Ketika kapan Ustaz? Nah ini pertanyaannya. Cinta akan menjadi salah ketika kita meletakkan pada posisi yang salah dan kita mengekspresikan dengan cara yang salah. Ketika kapan? Ketika cinta itu tidak membuat kita makin dekat dengan Sang Maha Cinta. Malah membuat kita jauh dari Sang Maha Cinta, kita jauh dari Allah, bahkan na'uzubillah dengan perasaan cinta itu membuat kita terjurumus pada kesalahan-kesalahan yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi kalau teman-teman sekarang punya perasaan cinta sah-sah saja, berarti manusia biasa. Halo? Punya perasaan cinta tuh? Bisa lempeng weh gitu. Ada masa palas kia hidup teh, hambar gitu. Nah kalau kita punya perasaan itu gak jadi masalah. Maka disebutkan di surat Ali Imran ayat 14. Coba dibuka. Surat Ali Imran ayat 14. Sudah buka belum? Surat apa? Ayat berapa? 14 ya. Perhatikan. Auzubillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Dijadikan terasa nikmat, terasa enak, terasa indah dalam pandangan manusia apa? Hubus syahawatz. Hub syahawatz. Ya. Cinta terhadap apa yang diinginkan. Maka nanti teman-teman, kalau kita mendefinisikan kalimat cinta, setidaknya kita akan menemukan dua bagian. Satu ada perasaan cinta, dua ada perasaan nafsu itu. Apa bedanya? Simple. Kalau teman-teman mencintai sesuatu atau seseorang, dan perasaan itu membuat kita makin dekat dengan Allah, maka itu namanya cinta. Tapi sebaliknya, kalau dengan perasaan suka itu, cinta itu, tapi malah membuat teman-teman jauh dari Allah, itu namanya syahwat, namanya nafsu. Nah sekarang pun teman-teman evaluasi. Kalau sore ini, diantara kita ada yang sedang jatuh cinta atau punya perasaan cinta, apakah cintanya membuat kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh? Kalau makin dekat, insya Allah itu cinta. Tapi kalau makin jauh, tanyakan, jangan-jangan ini bukan cinta, tapi ini adalah nafsu. Gimana contohnya? Ya gampang aja lah, gampang aja. Kalau dengan orang yang kita cintai itu, malah menjurumuskan kita pada perkara-perkara yang tidak berfaedah, itu mungkin nafsu kali. Telepon, tidak berhenti-berhenti 24 jam. Biak pulsa. Jadi banyak hal-hal yang tidak berfaedah, kebersamaannya tidak mengantarkan kepada kebaikan gitu. Maka mohon maaf ya, tidak penting seberapa lama kita bersama. Tapi yang paling penting, kemana tujuan kita untuk bersama itu. Catat status hari Senin itu. Jadi kalau kita makin lama di dalam kebersamaan, tetapi tidak membuat kita makin bisa bersama dengan kedekatan kita kepada Allah, berarti ada masalah itu. Makanya teman-teman ya, kalau ditanya, mau dibawa kemana hubungan kita, itu bagus pertanyaannya. Karena kalau gak ada tujuan, untuk apa? Teman-teman naik taksi, ditanya sama supir taksinya. Kang, mari kemana, aku sama bapak wek lah. Kira-kira aku tukang taksi diturunkan atau apa? Diturunkan dari yur atau merunan. Rekam mana, mana, bener tak? Oh bukan, aku mah lagi gelisah aja. Bawa kemana wek. Dituburkan baik, baik. Jadi kadang-kadang tujuan itu menjadi penting. Maka tadi kata Ahilman, tidak penting berapa lama kita bersama, tapi yang paling penting saat kita bersama, tujuannya kemana. Sama kayak, tidak penting makannya apa, tapi yang paling penting saat kita makan dengan siapa. Itu yang paling penting. Haris lasak catat itu statusnya. Sama, jadi dengan cinta itu harus menjadi hub, harus menjadi perasaan yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Nah, apa yang bisa membuat cinta itu berubah gitu? Dari cinta yang tulus kepada cinta yang modus. Dari cinta yang benar kepada cinta yang salah. Apa di antara yang akan diindahkan? Satu, kata Allah minan nisa, manusia itu akan dibuat indah terhadap lawan jenisnya, pasangannya. Laki-laki itu lumrah suka kepada perempuan. Perempuan itu lumrah suka sama laki-laki. Yang gak lumrah adalah, ya gitu pokoknya namanya. Jadi yang tidak lumrah adalah saat kita mencintai yang bukan haknya untuk kita. Jadi kalau ada laki-laki yang kemudian senang lihat perempuan, perempuan senang melihat laki-laki, itu lumrah. Tapi ingat tadi, apakah ini cinta atau nafsu? Maka nanti kita bisa mencari indikatornya. Ah Hilman, gimana biar masuk kategori cinta? Nah, cintanya karena apa? Makanya Mumpuntan mohon maaf ya. Kalau ada di antara teman-teman yang mencintai seseorang karena ada apanya dan ada apanya itu urusan dunia, maka mohon maaf. Boleh jadi cinta itu tak akan pernah membuat dia bersama selamanya. Karena ketika apa yang dia cintai itu hilang, maka akan luntur juga perasaan cintanya. Cinta karena paras, punten, benget aja expirednya. Wajah ada apa? Ada expirednya. Betul gak? Terus tergantung lihatnya dimana. Dan tergantung buka duit atau hentik kita. Daku duitnya bisa jadi glowing banget. Bisa, bisa, bisa. Dan tergantung editannya pakai apa? Beauty Plus 360 atau tergantung filter story Instagramnya gitu. Jadi tidak bisa mengukur cinta karena paras, paras ada expirednya. Dan boleh jadi cantik menurut Ahilman. Boleh jadi gak cantik menurut teman-teman. Betul gak? Jadi, cinta karena paras, paras ada expirednya. Ya, betul gak? Cinta karena harta, harta ada habisnya. Cinta karena kedudukan, kedudukan, jabatan ada pensiunnya. Cinta karena keturunan, itu orang tuanya bukan dirinya. Cinta karena apa yang dibawa, maka boleh jadi ada habisnya. Tapi ada cinta yang bisa mengantarkan kebaikan kepada kita. Karena kita mencintainya. Membuat kita semakin dekat dengan anugerah yang terindah bagi dirinya. Yaitu Allah SWT. Jadi inilah yang kemudian membuat kita harus memastikan itu. Terima kasih. Terima kasih.